... Anggota Komisi 1 dan 2 DPRD Kabupaten Bintan beserta Dinas Pertambangan dan Energi meninjau lokasi tambang pasir milik PT Buwana Bangun Sejati atau BBS di Desa Busung, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Selasa kemarin. Sidak selama 2 jam ini menemukan puluhan stok file pasir milik PT BBS. Bahkan PT BBS masih melakukan pengerukan di atas lahan seluas 80 hektare meski izin tambangnya berakhir sejak tahun 2010 silam. Anggota Dewan Bintan dan M. Yatir meminta perusahaan segera menghentikan seluruh aktivitas tambang pasir sehingga mereka kembali melengkapi izin eksplorasinya. Anggota Dewan ini juga mengkhawatirkan dampak pertambangan pasir darat ini terhadap masyarakat sekitar area tambang. Bahkan Daeng M. Yatir memprediksi Desa Busung, salah satu desa di sekitar tambang akan menghilang wilayahnya seluas 80 hektare jika aktivitas tambang pasir tersebut terus berlangsung. Menanggapi hal ini, Conghai, pengurus tambang PT Bangun Buwana Sejati justru membantah jika pihaknya masih melakukan pengerukan pasir. Conghai mengaku pihaknya hanya menjual stok fail sisa. Sempat terjadi debat antara Conghai dengan salah satu anggota Dewan Bintan saat sidak berlangsung. Ini kan ada stok fail yang baru atau apa semua ini kan katanya tak nambang, tapi tidak bisa dikendalikan. Ya betul Pak, makanya saya bilang, eh sini juga bidangnya, bidang pengawasannya. Cucian tidak dibolehkan lagi untuk dua angkotan, dua beli saja. Angkotan jual saja. Untuk habiskan stok fail yang sudah disetok lah. Ini kan ada stok fail yang baru atau apa semua ini kan katanya tak nambang, tapi ternyata ada nambang. Oh ini hanya untuk mengalih paren, itu kan pasir dari paren itu turun dulu. Supaya tidak banjir ya, supaya itu mengalih ya. Luas lahan berapa semua? Lebih kurang 70 lebih. Yang ditambang berapa hektare? Ditambang lebih kurang ya sekitar 50 atau 40-an lebih lah. Tapi kita hanya potong bukit. Akhirnya anggota Dewan Bintan dari Komisi 1 memberikan tenggang waktu selama satu minggu kepada PT BBS untuk membongkar alat pencucian pasir yang masih mereka gunakan. Jika hal ini diabaikan, anggota Dewan Bintan akan berkoordinasi dengan fiat kepolisian untuk menghentikan kegiatan tambang pasir milik PT Buwana Bangun Sejati yang diduga ilegal tersebut. Ramana Sution dari Bintan mengabarkan.